Perempuan yang muslim Pemerintah Provinsi Lampung gelar pelepasan Wagup Lampung, Nunik, waktu berlalu begitu cepat. Pemerintah Provinsi Lampung menggelar kegiatan pelepasan kepada Cus Nunia Halim sebagai Wakil Gubernur Lampung Masa Bakti 2019-2023 yang berlangsung di Ruang Abung Gedung Balai Keratun. Dalam sambutannya Cus Nunia mengatakan jika dirinya mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Lampung Arinal Junaidi yang sudah memberinya ruang, waktu serta kesempatan untuk ikut serta membangun Provinsi. Rasanya baru kemarin dijemput di Bandara Usai dilantik Presiden di Istana di bawah Kemahan Agung disambut oleh para tokoh Lampung. Tapi ternyata sudah 4 tahun lebih. Cus Nunia Halim mengatakan jika seseorang bekerja dengan fashion dan hati maka waktu akan berlalu dengan cepat. Terlebih Provinsi Lampung dipimpin oleh Arinal Junaidi yang ia nilai sangat mencintai Lampung. Pada kesempatan tersebut, ia mengatakan jika dirinya menyaksikan Arinal Junaidi sangat bekerja keras membangun Lampung dengan dedikasi yang tinggi. Saya sebagai orang yang mendampingi tentu ikut ketularan energi dan ketularan semangat. Serta ketularan cintanya dengan daerah tanah tumpah darahnya dan dicintai, ia mengatakan jika dirinya yang diberikan kesempatan memimpin daerah ingin memberikan yang terbaik kepada daerah serta kepada masyarakat Lampung. Ketika kita mendapat penugasan di tempat lain rasanya bukan sekedar berat. Tapi saya berpikir ulang, kita tetap bersama-sama bergandeng tangan memimpin daerah membangun daerah dari tempatnya masing-masing. Menurut Cuslunia Halim membangun daerah bisa dilakukan di mana saja dan tidak harus menjadi wakil gubernur Lampung. Saya kira tidak ada yang meninggalkan, tidak ada yang ditinggalkan. Karena tetap dimanapun kita bisa memberikan manfaat untuk pembangunan di daerah yang kita cintai. Sementara itu Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengatakan, jika mundurnya Cuslunia Halim sebagai wakil gubernur Lampung bukan karena ada kesalahpahaman di antara keduanya, mundurnya beliau itu bukan karena saya rusuh sama dia jauhi prasangka itu. Tapi mundurnya karena ada perintah harus, harus berjuang. Karena kami berdua ini kebetulan ketua partai. Perempuan biasanya enggak bisa bersilat lidah. Di perintah ketua maka harus nurut. Ia mengatakan jika mundurnya wakil gubernur Lampung bukan karena meninggalkan namun harus melakukan perjuangan di tempat lain. Dari Bandar Lampung Ria Kupas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!